IMPACT FAMILY IMPACTING THE WORLD THROUGH HEALTHY FAMILY Shalom sahabat IMPACT FAMILY yang terkasih Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Senang sekali datang ke hadapan hadirat Tuhan Walaupun sebentar, setiap hari Kita merenungkan firmanya Tidak jemuh-jemunya Karena Tuhan sudah memberikan hari-hari ini semuanya untuk kita Kita nikmati Kita menghirup udara yang segar Kita bekerja Kita mencari nafkah Kita bersama dengan keluarga Bersama dengan teman-teman Kita bersuka cita Kita bermakan-makan bersama Kita melakukan kegiatan bersama Semuanya untuk kita Tuhan berikan waktunya untuk kita Tuhan berkati untuk kita Jadi itu sebabnya Tuhan Kita juga perlu mengadakan waktu Ya hanya 5 menit, 10 menit Untuk Tuhan seharinya Ya Belum sepersepuluhnya Ya saudara Dulu saya punya dosen Namanya Bill O'Brien Dia itu Kondaktur Paduan suara Dia bersaksi Bahwa dia itu memberikan perpuluhan Uang Memberikan perpuluhan Waktunya juga Dia berikan sepersepuluh dalam satu hari 2 jam 40 menit Itu Tidak kurang Dia bilang Dia khusus hanya untuk Tuhan Jadi dia tidak melakukan kegiatan lainnya Kecuali Membaca firman Tuhan Merenungkan Mempersiapkan Untuk renungan Semuanya itu Setiap hari 2, setengah jam lebih Ya Jadi dia bilang Itu untuk Tuhan Karena Tuhan layak dipuji Tuhan layak ditinggikan Dia seorang pengusik Pemimpin peraduan suara Jadi dia Hubungannya dekat Sekali dengan Tuhan Dia suka menyanyi-nyanyikan Menyanyikan masmur-masmur Dan membacakan masmur-masmur Bagi kita Sudara Di masmur 92 Dikatakan Nyanyian untuk hari sabat Jadi Masmur ini Dinyanyikan Ya tapi Kata-katanya Coba kita dengarkan Ya Dikatakan Adalah baik Untuk menyanyikan Syukur kepada Tuhan Dan untuk Menyanyikan Masmur Bagi namamu Ya yang maha tinggi Untuk Memberitakan Kasih setiamu Di waktu pagi Dan Kesetiaanmu Di waktu malam Ya pagi juga Malam juga Tetap Memuji-muji Tuhan Meninggikan namanya Karena Karena Kasih setiannya Kepada kita Untuk Diberitakan Kepada orang-orang Yang bersama-sama Ibadah Orang melihat kita Ibadah Itu adalah Pemberitaan Ya Lalu katanya Lalu katanya Dengan bunyi-bunyian Sepuluh tali Dan dengan gambus Dengan iringan Kecapi Sebab Telah kau buat Aku bersuka cita Ya Tuhan Dengan pekerjaanmu Karena Perbuatan tanganmu Aku akan Bersorak-sorai Ya saudara-saudara Mari Kita Adakan Waktu Setiap hari Renungan Ini hanya singkat Tetapi Kita juga Adakan Waktu Khususnya Pada hari Minggu Kita sisikan Waktunya Untuk Tuhan Ya Jangan khawatir Kalau Sudara punya Usaha Berhenti Pada hari Minggu Kita sisikan Waktunya Untuk Memuji Tuhan Dan Sekarang Dulu Sudara ini Pagi dan sore Dikatakan Kebanyakan gereja Semula Ada ibadah pagi Ada ibadah sore Namun Kemudian Banyak orang Yang ingin Bersama keluarganya Ingin Rekreasi Hanya Diadakan Ibadah Di waktu Pagi saja Waktu sore Banyak orang Yang Tidak bisa Hadir Nah Saudara-saudara Waktu ini Diberikan Tuhan Semuanya Untuk kita Satu minggu Itu Tujuh hari Kali 24 Kita Istirahat Sepertiganya Waktu kita Tidur Istirahat Tapi Dua Pertiganya Untuk kita Nikmati Itu sebabnya Kita perlu Menisihkan Satu hari Untuk Tuhan Supaya Kita bisa Beribadah Supaya Kita bisa Mempelajari Firmanya Kita Bersekutu Dengan Teman-teman Seiman Kita Menaikan Puji-pujian Meninggikan Nama Tuhan Menyembah Tuhan Atau Indah Sekali Sudara Nah Sudara Melalui Masmur ini Yang kita Renungan Hari ini Marilah Kita Adakan Waktu Untuk Bersukarya Di dalam Tuhan Memuji-muji Tuhan Ya kalau Tidak bisa Main gitar Sendiri Main Gambus Kecapi Sendiri Itu Bersama-sama Dalam Ibadah Jangan Meninggalkan Ibadah Setialah Beribadah Adakan Waktu Tuhan Sudah Memberikan Sekian Banyak Waktu Untuk kita Kita Sisikan Waktu Khusus Untuk Tuhan Terima kasih Tuhan Atas Kebaikan Tuhan Atas Kasih Setia Tuhan Kepada Kami Segara Sesuatu Engkau Berikan Pada Kami Terima Kasih Untuk Hidup Ini Terima Kasih Untuk Berkat Berkat Tidak Tidak Habis 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 Kami Naikkan Ucapan Syukur Dengan Puji Pujian Biarlah Tuhan Namamu Selalu Ditinggikan Biarlah Tuhan Kami Berkenan Kepada Engkau Dan Kami Memberitakan Tentang Kasih Setiamu Pada Waktu Kami Beri Ibadah Baik Di Rumah Baik Di Gereja Baik Bersama Sama Dan Persekutuan Semuanya Hanya Untuk Memberitakan Kasih Setia Tuhan Kepada Kami Terima Kasih Tuhan Dimin Nama Yesus Kami Berdoa Dan Mengucapkan Syukur Karena Engkau Sudah Memberikan Kristus Kepada Kami Memberikan Keselamatan Bagi Kami Dalam Nama Itulah Yang Kami Naikkan Doa Kami Amin Sudara Sudara Sampai Berjumpa Pula Jangan Lupa Menyisikan Waktu Untuk Beribadah Ciao Paten The World Through Healthy Family Menyisikan Se nuevo La Baja Sampai Sampai D Terima kasih.